Pemirsa, tahukah Anda bahwa dengan berpikir positif ternyata mampu meningkatkan imunitas tubuh? Nah itulah sebabnya, khususnya bagi Anda yang sedang menjalani masa karantina, harus selalu berpikir positif agar terhindar dari segala jenis penyakit. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami seorang motivator yang baru saja dinyatakan sembuh dari virus koronata COVID-19. Ada Tung Desem Mwaringin, langsung saja kita sabar. Selamat siang Pak Tung, salam dasyat. Apa kabar Anda hari ini Pak Tung? Selamat siang, kabarnya dasyat atau dasyat banget? Hari ini pas kabarnya dasyat banget, mbahnya dasyat. Begitu gembira sekali ya Pak ya mengekspresikan bahwa ternyata sudah dua kali tes hasilnya negatif. Saat ini sudah berada di rumah Pak Tung, kita semua juga sangat senang mendengarnya. Tapi bisa Anda ceritakan bagaimana pengalaman Anda ketika menjalani karantina di rumah sakit Pak Tung? Ya di karantina di rumah sakit kan kebetulan ini bisa satu kamar sendiri. Tetapi juga betapa lonlinya di sana, terus ketika demam tinggi, menggigil, susah bernafas. Aduh gitu. Orang yang positif tanking juga bisa negatif tanking loh ya. Jadi kembali lagi. Seperti itu ya Pak ya. Oke, tapi di beberapa akun sosial media seperti di Instagram begitu Pak Tung mengunggah foto dengan menunjukkan gambar yang gembira. Bahkan Pak Tung ini menuliskan caption bahwa hati yang gembira adalah obat. Nah ini gimana sih Pak bisa tetap menerapkan berpikir positif sementara satu sisi juga harus melawan virus corona? Jadi kalau gini loh bedanya positif dengan optimis ya. Kalau optimis itu pasti hidup, pasti hidup, pasti hidup. Pada waktu saya baca buku Good to Great, satu jenderal yang ditahan di Vietnam yang paling lama begitu ya, 8 tahun. Dan ternyata dia mengatakan, saya tidak optimis. Teman-teman saya yang optimis mati duluan. Kenapa? Karena mereka kecewa. Kalau positif, kenyataan yang paling buruk tanpa pernah kehilangan harapan. Nah ini penting sekali. Orang yang mau dibebaskan zaman di perang Vietnam, oh tangga sekian, pasti tank deping dia pasti dibebaskan. Ternyata tidak dibebaskan. Kecewa. Kecewa, sakit hati, patah semangat karena mengalami apa yang dia yakini 100%. Nah, kalau orang positif, itu 80% yakin, 20% antisipasi. Oke, jadi orang positif, jadi lebih sedikit kecewa gitu ya Pak? Iya, karena mau menghadapi kenyataan yang paling buruk tanpa kehilangan harapan. Nah ini yang beda. Bedanya apa sih orang yang pesimis dengan yang positif. Kalau orang yang pesimis, merasa bahwa kejadian buruk ini sudah tidak ada harapan lagi. Jadi sekarang dan selanamanya akan mengalami seperti ini. Oke. Kan misalnya badai Corona ini. Selain berpikir positif juga, apalagi yang Patung terapkan saat menjalani karantina, saya dengar juga nih Patung suka nyanyi-nyanyi bersama dengan para petugas medis. Gimana sih Pak tips-tipsnya? Sampai nari-nari juga, yes gitu ya. Jadi tipsnya begini, kalau kita mau positif dan menghadapi kenyataan yang paling buruk, tekniknya bagaimana sih supaya hati kita akan gembira. Ada orang bilang, bersyukur, boleh. Oke. Kalau Anda sabar, ikhlas, dan bersyukur, itu sebetulnya bahagianya naif. Kalau orang positif beda hanya sekedar bersyukur. Bersyukur penting. Saya ngajarin di Instagram saya, tung.desemwaringin.idw, bagaimana teknik bersyukur supaya kita bahagia. Tapi bahagia not enough kalau mau positif. Kalau positif, itu bahagia. Kalau mau bahagia, kalau kita mau bahagia itu kan resepnya cuma tiga. Sabar, ikhlas, dan bersyukur. Sabar, oke. Ikhlas ketika harus kehilangan. Bersyukur terhadap apapun yang dipunyai. Tetapi kenapa naif? Karena kalau orang positif, bukan hanya sabar, ikhlas, bersyukur, tapi melainkan mereka juga PUM. Progress. Useful and meaningful. Maksudnya apa? Kalau kita bahagia hanya sekedar bersyukur, bahagianya seolah-olah menghentikan kemajuan kita. Tapi kalau kita positif, nah itu kita progress. Berarti kita harus progress ini. Terus kemudian harus useful, bermanfaat untuk orang banyak. Dan harus meaningful, something yang bermanfaat. Nah teknik saya untuk positif, supaya menguasai emosi, ada empat hal. Satu, ubah gerak. Ternyata kalau Anda geraknya begini, Anda senyum, berdiri tegak, dagu ke atas. Posisi seperti ini, Anda diminta untuk mengingat-ingat hal yang menyedihkan. Tidak bisa. Ketika Anda lunjak-lunjak, go, 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 yes. Dan senyum, dagu ke atas, tarik rasa-rasa. Yeee! Anda tidak bisa sedih. Tips-tipsnya ya Pak ya, ada kemudian gerak tubuh yang harus dipelajari juga. Silahkan, lanjutkan Pak. Fokus. Jadi saya hentikan yang namanya WhatsApp group, karena kalau WhatsApp group selalu ada yang jahil, bukan jahil lah, sorry mohon maaf. Yang iseng bahwa dia merasa berjasa berita negatif di sini, dimasukkan ke tempat yang sana, bahwa dia yang pertama, no, 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 sudah. Kita fokus kalau sudah kena. Tarkot itu penting untuk waspada. Tapi, kalau kita sudah kena, fokusnya butuh yang positif tadi. Jadi kita cari berita-berita yang positif, lomba-lomba lawak, YouTube-youtube yang lucu-lucu, yang seru-seru, ini fokusnya kita arahkan ke yang positif, termasuk memberi artinya. Kemudian yang keempat, gerakannya, fokusnya, nyamakannya saya nyanyi-nyanyi, kemudian-kemudian fokusnya ke hal-hal yang menyenangkan, terus baca firman Tuhan juga, itu jadi fokusnya, kita percaya, jadi sandarkan diri pada Tuhan itu, jadi kita lebih damai dan tenang. Kemudian yang ketiga, keyakinan kita. Bila begini, maka begini. Nah, saya ubah keyakinan. Kok saya kena dulu, ilmu memberi arti. Ternyata saya kena dulu ini, padahal belum sembuh, waktu itu saya yakini. Tuhan ini kasih saya kena duluan, supaya saya bisa memotivasi orang-orang yang lain, dan saya dikasih sembuh duluan. Jadi, keyakinannya ini, dikasih sakit duluan, dan sembuh duluan. Ternyata menurut dokter, saya termasuk sangat-sangat cepat. Jadi, hari ini, pasien-pasien di rumah sakit, saya minta WhatsApp pribadinya, dan saya minta izin mereka, apakah saya boleh menghubungi, rumah sakit mengizinkan, dan pribadinya mengizinkan, saya motivasi pribadi, one on one, supaya mereka semangat. Saya pikir positif ya Pak, luar biasa sekali. Pak Tung, tapi selain menerapkan kepada diri sendiri, Pak Tung di sana juga memberikan semangat, yang begitu tinggi, kepada para petugas medis. Sebagai seseorang yang pernah di karantina, Pak Tung melihat langsung, bagaimana perjuangan berat mereka, ketika harus menemani para pasien COVID-19. Seperti apa Pak, bisa Anda sampaikan? Inilah, jadi kalau saya lanjutkan tadi ya, termasuk kata-kata, makanya nyanyi, nada itu penting sekali, tetapi bagaimana, ternyata saya belajar dari Victor Franka L, seorang tahanan kernasi 3 tahun gitu ya, dia menyatakan bahwa, orang-orang yang survive, itu ternyata dampak. Satu yang punya tujuan dan impian, saya tulis tujuan saya, menyelesaikan buku saya, happiness revolution gitu ya, business revolution juga hampir finish. Terus kemudian yang kedua, yang cuek, maksudnya cuek itu digebukin di apa, yang berkelokosa malah mati duluan. Berkelokosa boleh nggak? Boleh sama dokter, tapi jangan sama semua orang gitu ya, sama suster boleh. Nah kemudian yang ketiga, adalah yang hati gembira tadi. Tapi yang keempat nih yang menarik, ternyata, orang-orang yang tahan itu, adalah orang-orang yang membantu orang lain. Jadi fokusnya bukan diri sendiri, jadi saya fokus untuk membantu, ayo membuat dokternya ceria, biar harinya ini, saya gudain, saya nyanyi, saya joget-joget gitu ya. Jadi, terus kemudian apa yang bisa saya bantu? Saya galang untuk e-learning gitu ya, e-learning di, tungg.dw itu saya e-learning, sehingga, 100% kita sumbangkan untuk APD. Karena saya pada waktu tes, pada waktu itu pakai Zoom dengan TDW Group saya, untuk pertama kalinya, pada waktu itu ada petugas kebersihan, itu pakai APD tidak lah. Presek untuk sepatunya, pantau presek di sini, saya nangis saat itu. Saya bilang, ayo TDW Group, do something untuk bantu rumah sakit-rumah sakit. Baik, baik. Singkat saja Pak, cara untuk mereka yang ingin berdonasi kepada para petugas medis di sana, seperti apa? Singkat saja. Jadi di kitadonasi.com, silahkan Anda siar di sana. Saya kasih bahwa Anda dapat 15 seminar e-learning dan ketika nanti badai corona berlalu, saya kasih seminar saya 5 hari marketing revolution supaya Anda bangkit dalam kondisi krisis ini, senilai 36 juta rupiah sendiri, total 44 juta rupiah. Anda donasi hanya 200 ribu, Anda sudah dapat 15 e-learning live. Kalau yang sudah berlalu, Anda boleh istilahnya dapat rekamannya juga, yang belum berlalu, setiap jam 2 ini, selalu ada seminar-seminar-seminar-seminar live dengan pembicaraan yang lain, saya gathering, jadi 100% kita sumbangkan. Hasil asuransi saya, saya sumbangkan juga. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Tung Desa, mau ingin sudah memberikan inspirasinya bersama kami di Newsline kali ini. Sehat selalu Pak, salam untuk keluarga, dan salam dasyat. Terima kasih Pak Tung. Terima kasih Pak Tung. Terima kasih.